Halo sahabat netizen, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat animasi dari jaring-jaring kubus dengan menggunakan software GeoGebra. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lembar kerja seperti yang saya contohkan berikut ini, di mana sebelah kiri merupakan lembar kerja 2 dimensi dan sebelah kanan adalah lembar kerja grafik 3 dimensi. Jika belum muncul, klik View dan pilih Graphics Tool untuk memunculkan lembar kerja 2 dimensi dan pilih CD Graphics untuk memunculkan lembar kerja 3 dimensi. Jika sudah, langkah berikutnya adalah pilih Regular Polygon untuk membuat alas dari kubus yang akan kita buat. Buat titik pada koordinat 2,0 dan 0,0. Berikutnya, ketik angka 4. Jika sudah, bisa kita lihat alas kubus telah terbentuk. Berikutnya, kita akan membuat kubus dengan memilih Extrude to Prism or Cylinder. Lalu, ketik angka 2 sebagai ketinggiannya, karena tadi panjang rusuknya adalah 2. Untuk membuatnya menjadi jaring-jaring, kita pilih Net. Lalu, klik pada kubus yang telah dibuat. Bisa dilihat, sebuah jaring-jaring kubus telah terbentuk. Untuk melihat animasinya, kita bisa menggeser-geser slider. Seperti ini. Sehingga jaring-jaring kubus bisa menutup dan juga terbuka. Untuk menghilangkan daripada kubus, maupun titik-titiknya, kita bisa klik satu per satu, seperti ini. Jadi, kita hilangkan tanda birunya. Atau bisa langsung dengan cara seleksi dengan menggunakan Shift pada tombol keyboard. Lalu, klik kanan. Release Show Object, sehingga akan hilang. Terus, lakukan hal yang sama pada objek-objek yang kita tidak ingin lihat. Sehingga nanti yang terpisah hanyalah sebuah gambar jaring-jaring kubus saja. Karena nanti yang akan kita buat hanya animasi dari jaring-jaring kubus. Jadi, supaya lebih jelas, kita akan atur sedemikian rupa, seperti ini. Kita lihat lagi animasinya. Teman-teman juga bisa mengganti warnanya ya. Misal di sini, saya mau mengganti warna alasnya menjadi warna hijau. Saya atur setebalan warnanya. Kita lihat lagi perbedaannya. Lalu, bisa kita putar dengan memilih Rotate 3D Graphic View. Jadi, kubus ini bisa kita putar-putar ke berbagai arah. Demikianlah cara membuat animasi dari jaring-jaring kubus dengan menggunakan software GeoGebra. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya contohkan ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.